selamat menikmati semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala berik dalam video kali ini saya ingin menampilkan sebuah cuplikan video wawancara antara Andi Noya bersama Abdus Salam Panji Milam juga dalam video ini ditampilkan sebuah pendapat dari salah seorang cendikia muslim yang menjelaskan secara detail terkait kontroversi saya menilainya adalah ini ada sebuah kontroversi pernyataan dari Abdus Salam Panji Milam yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad yang berdasarkan kepada Wahyu atau Al-Quran seperti itu ya jadi dalam video kali ini ini dijelaskan oleh salah satu cendikia muslim sampai begitu detail mudah-mudahan ini adalah menginspirasi dan mengedukasi ya kita semua ya mungkin terutama bagi para penegak hukum di negeri ini karena pasal 156A ini sudah memakan korban yang kedua kalinya berarti ya yang pertama adalah gubernur DKI yaitu Ahok yang kemudian hari ini adalah Abdus Salam Panji Gemilang yang sama-sama dituduh melakukan sebuah penistan terhadap agama seringkali aparat penegak hukum memproses si terlapor atas tuduhan penodan agama ini mendasarkan proses hukumnya itu kepada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia karena memang Majelis Ulama Indonesia adalah selama ini adalah yang dikenal oleh pemerintah atau masyarakat sebagai kumpulannya para cendikia yang sebetulnya bisa juga sebetulnya untuk aparat penegak hukum juga melihat atau menjadikan saksi ahli selain daripada Majelis Ulama karena memang berbicara tentang cendikiawan muslim sebetulnya kalau kalau mau dikatakan cendikiawan muslim sebetulnya icmi karena icmi itu sudah jelas dari namanya juga sudah jelas ikatan cendikiawan muslim Indonesia mungkin lebih kompeten sebetulnya dimintai pendapatnya atau dijadikan sebagai saksi ahli di dalam penerapan pasal 156A penolahan agama tersebut baik tidak lama-lama mari kita saksikan bagaimana penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan daripada abisana panjang gemila benarkah ini adalah sebuah ungkapan yang salah atau memang justru sebetulnya itu masih dalam ranah perbedaan pendapat artinya sebetulnya banyak juga pendapat-pendapat para cendikia yang yang tidak menyalahkan ungkapan daripada Abdul Salam Panjigumilang mari kita saksikan videonya silahkan terima kasih Al-Qur'an Al-Karim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita akan membahas ya tentang kontroversi Al-Qur'an kalamullah atau bahasa Panjigumilang ya Qala Rasulullah S.A.W Fi'ul Qur'an Al-Karim saya akan membaca sumber ya saya ambilkan salah satu sumber yaitu Al-Burhan Fi'uluh Mil-Qur'an ini nama kitabnya Al-Burhan Fi'uluh Mil-Qur'an Karya Badruddin Az-Zarkashi ya di dalam kitab ini Al-Burhan Fi'uluh Mil-Qur'an Az-Zarkashi menulis wa'lam anahu ittafaqo ahlus sunnati ala anna kalam Allahi munazzal oke bahwa ahlus sunnah sepakat bahwa kalam Allah itu diturunkan maksudnya diturunkan dari Allah kepada Jibril lalu kepada Nabi Muhammad S.A.W itu sepakat jadi ahlus sunnah itu sepakat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah S.A.W Al-Qur'an itu wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya nama Muhammad S.A.W namun waktalafu maknal inzali tapi ahlus sunnah berbeda pendapat tentang makna inzal jadi maksudnya itu bagaimana proses turunnya Al-Qur'an dari Allah kepada Jibril lalu kepada Nabi Muhammad S.A.W nah ahlus sunnah dalam hal ini berbeda pendapat bagaimana perbedaan pendapatnya ini ada tiga pendapat Zarkashi mengutip dari As-Samarqundi saya bacakan ibaratnya wanaqolabaduhum anis Samarqundi hikayata salah sati akwalin jadi dinukil ya dari Samarqundi bahwa ada tiga versi ya tentang bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan ya dari Allah kepada Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad S.A.W yang pertama ahaduha annahul labzu wal makna jadi ada satu pendapat bahwa Al-Qur'an itu sebagai kalamullah itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam bentuk lafaz dan makna maksudnya wa anna jibril hafizul qur'ana minallahu il mahfuz jadi jibril ini menghafal Al-Qur'an itu dari lawhul mahfuz jadi Al-Qur'an yang di lawhul mahfuz itu dihafal oleh jibril wa nazalabihi jadi Al-Qur'an itu sudah ada di lawhul mahfuz dalam bentuk lafaz lafaz itu artinya hurufnya itu sudah ada di dalam di lawhul mahfuz jibril jibril itu menghafalnya kemudian membawanya turun maksudnya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu sallallahu itu pendapat yang pertama kemudian pendapat yang kedua yang kedua jadi pendapat yang pertama itu Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah lafaz itu dari Allah maknanya itu dari Allah pendapat yang kedua jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ya diturunkan oleh jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu sallallahu bil ma'ani khas dengan makna khusus jadi pendapat yang kedua ini Al-Qur'an itu diturunkan oleh jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu sallallahu dalam bentuk maknanya jadi bukan dalam bentuk lafaz dan huruf-huruf kemudian ya wa'anna sallallahu 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 alimatikatil kalba'ani wa'ambaru anhabbil watil arabi kemudian Nabi Muhammad mengungkapkan tabir ya makna itu dalam bahasa Arab jadi pendapat yang kedua ini bahasa Arab itu yang mengungkapkannya itu dari Rasulullah sallallahu wala sallallahu dari Allah bukan dari jiblir bukan dari Allah dan bukan juga dari jibril ini pendapat yang kedua nah pendapat yang kedua inilah yang mirip dengan pendapat Panji Gumilang Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah wahyu dari Allah s.w.t sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil quranil kari jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa hakikatnya quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu yakni wahyu dari Allah jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu yang menyuarakan dan mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dikaitkanlah kola Rasulullah fil quranil kari bahwa yang mengucapkan yang mengungkapkan kalam Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyusun bahasa Arab itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad yang menyusunnya jadi Nabi itu cuma menerima maknanya dari Jibril Jibril menerima dari Allah juga dalam bentuk makna kemudian disampaikan kepada Rasulullah Rasulullah yang mengungkapkannya dalam bahasa Arab jadi huruf dan lafaznya itu bukan dari Jibril bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari Allah dan Jibril itu maknanya ini yang disebut oleh pendapat yang kedua kemudian ada pendapat yang ketiga wasallisu anna Jibril sallallahu alaihi wasallam innama alqa alaihi almu'ana wa annahu abbaru bihazhil alfaz bilghat al-arab pendapat yang ketiga Jibril itu menerima maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala namun yang menyusun lafaznya itu adalah Jibril jadi yang menyusun lafaznya yang menyusun Quran itu dalam bahasa Arab itu adalah Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah jadi ini ada tiga pendapat ini jadi ada tiga versi jadi itu perbedaan pendapatnya perbedaan pendapatnya itu disitu namun ijemahnya kesepakatannya ahlus sunnah sepakat bahwa Quran itu adalah kalamun Allah yang diturunkan dari Allah langsung itu yang disepakati perbedaan pendapatnya terletak pada apakah lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala atau lafaz dan maknanya itu dari Jibril atau lafaz dan maknanya itu disusun oleh Rasulullah perbedaan pendapatnya itu disitu nah kalau kita melihat kontroversi atau apa yang di ucapkan oleh Panji Gumilang kelihatannya pada pendapat yang kedua bahwa maknanya itu dari Allah kemudian disampaikan kepada Jibril jadi Jibril itu merima dalam bentuk makna dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian maknanya itu oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah na'wa abbarohanai yang menyusun bahasa Arab itu lafaz itu adalah Rasulullah itu pendapat yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan bahasanya maka kita sampaikan kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil quranil karim itu yang dimaksud iya gak lebih dari itu dengan demikian jadi ini persoalan ikhtilaf saja perbedaan pendapat jadi bukan persoalan yang disepakati atau ijema ahlus sunnah demikian semoga ini bisa memperjelas ya terima kasih Terima kasih.